Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Big Boy Channel Channel khusus orang gabut yang memiliki riwayat masa kecil kurang bahagia Pada video kali ini saya akan share hasil pembuatan stasiun Railking Menggunakan bahan dari kayu atau dari stick es krim Untuk desainnya saya pilih model jadul ya Karena menyesuaikan dengan desain dari Railking Oke kalian perlu stick es krim satu box seperti ini Bisa kalian dapat di toko kue, kemudian sumpit, kemudian tusuk sate Kemudian pisau, cutter, gunting, lem korea, busap untuk ngerokok, kertas karton untuk gambar sketsa Kemudian ballpoint atau pulpen dan penggaris Pertama kalian tentukan dulu ya desainnya atau modelnya Bisa kalian lihat di internet atau kalian tentukan sendiri desainnya Kemudian kalian gambarkan sketsenya di kertas karton tersebut ya Sesuai dengan skalanya agar panjang lebar tingginya itu ideal atau sesuai Kalian gambarkan semua sisi gedung seperti ini Kemudian potong sesuai dengan bentuknya Hati-hati kenatangan Bismillahirrohmanirrohim Kalian potong serapi mungkin ya Karena nantinya si kertas karton tersebut Potongan kertas ini akan dijadikan acuan untuk ukurannya Langkah berikutnya kalian potong stick es krim tersebut Menjadi dua bagian seperti ini Dan bikin sebanyak mungkin ya Untuk bahan bangunan atau papan kayunya Karena kalau tidak dipotong stick es krim ini lebarnya terlalu lebar Yang tidak sesuai dengan skala Railking Nah berikutnya Kalian potong sisa lengkungan dari stick es krim tersebut Menjadi kotak seperti ini Agar mirip dengan papan kayu Kalian bikin sebanyak mungkin ya Dan memang untuk potong kayu ini Kalian butuh kesabaran Karena memerlukan waktu yang cukup lama Ya bisa sambil ngopi lah Oke berikutnya kita tempelkan potongan kayu tersebut Di sketsa yang sudah kita buat Kita tempelkan menggunakan lem korea atau lem super glue Kalian bikin atau tempelkan serapi mungkin ya Kemudian potong ujungnya Bentuk awalnya seperti ini Selanjutnya Pasang papan di bagian pinggir Agar lebih rapi dan sebagai penguat Agar dindingnya itu lebih kuat ya Untuk pembuatannya Kalian gak harus mirip banget Mengikuti cara ini Kalian bisa lakukan dengan cara sendiri Sesuai dengan imajinasi dan kreativitas Kalian masing-masing ya Oke ini bentuk awalnya Lanjutkan untuk pembuatan detailing Dinding kusen jendela dari tusuk sate Oke sudah selesai Lanjutkan untuk proses pembuatan dinding berikutnya Eh malah nempel Untuk proses pembuatannya Saya gak tampilkan semuanya ya Karena ini pembuatannya butuh waktu berhari-hari Jadi ada beberapa bagian yang gak sempat saya video Jadi saya skip Dan ini hasil pembuatan dinding Untuk semua sisi gedungnya Dan kalian siapkan papan seperti ini Untuk fondasi atau lantainya Atau untuk peron stasiun Tebal maksimalnya atau tinggi maksimalnya 1 cm Lanjut kita tempelkan dinding-dindingnya Menggunakan busa rokok Ini busa rokok ini Sebagai penguat lem ya Kalian kalau yang hobi aquascape Pasti tahu ini Fungsi dari lem super glue Dengan busa pentung rokok Nah ini jadi keras seperti ini Lanjutkan untuk sisi berikutnya Sip gedung pertama selesai Tinggal pasang detailing jendela ini Oke nanti belakangan Kita lanjutkan untuk proses penempelan dinding gedung sebelahnya ya Gedung ini sebagai ruang tunggu ini Dan ini hasil sementara untuk rangka gedungnya ya Oh iya kalian tambahkan Rangka untuk bagian atapnya ya Agar si atapnya nanti lebih kuat Cuman gak sempat saya video Mohon maaf Lupa kayaknya Oke kita lanjutkan untuk proses pembuatan atap Sama ya Kita tempelkan potongan kayu stick es krim ini Di kertas karton Sesuai dengan bentuk atau ukurannya Kalau udah seperti ini Lanjutkan Untuk pemasangan rangka Atau bagian sampingnya Agar dia lebih kuat Sip Kita bikin empat sisi ya Untuk atapnya Lanjut kita tempelkan Usahakan sepas mungkin ya Oke selesai Lanjut kita bikin tower Untuk barel air Atau toran air ya Saya bikin dari tusuk sate Ini bagian paling penting ya Untuk pembuatan tower air Karena nanti kasian penumpang yang kebelet Nanti gak ada air buat cebok Kemudian rapikan ujungnya Nah sip Tingginya udah pas Tambahkan penahan bagian diagonal Agar lebih kuat Nah oke Tinggal pasang lantai Untuk toran airnya Selesai Oke Ini stasiun Hasil sementara ya Karena masih banyak Kekurangan untuk detailingnya Ini nama stasiunnya Big boy station Big boy 91 station Ini saya pasang orang-orangan Cuman tingginya Tidak pas Saya bikin gedungnya Ketinggian Sedikit Oke ada yang lagi duduk juga Cuman pedagang asongan Tidak ada ya Nantilah saya tambahkan Kasian ini yang nunggu Kalau mau ngopi Tidak ada tukang dagang Ini bagian office Gedungnya ya Sama office Untuk Pengiriman barang Atau kargo Dan yang gedung Sebelahnya ini Yang pendek Untuk ruang tunggunya Hasilnya masih banyak Kekurangan ya Karena ini hasil Pembuatan pertama saya Masih belum ada lampu Kemudian detailing lainnya Pager segala macam Karena memang ini Pembuatan stasiun ini Rencananya akan saya bikin Untuk diorama Railking Nah kalau kalian ada kritik Saran Silahkan Klik di kolom komentar Dan jangan lupa Subscribe ya Untuk membantu Perkembangan channel ini Terima kasih Wih Lokomotif double dinamo Masih ngetem ini Kayaknya masinisnya Lagi di toilet Nah udah jalan Keretanya Ini jurusan mana ya Kayaknya jurusan Surabaya Tapi keretanya Kok gak berhenti Di stasiun ya Harusnya nanti Saya pasang remote Agar dia bisa berhenti Di stasiun Oke Sekian video dari saya Mohon maaf Kalau masih banyak kekurangan Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya